Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Pangeran kesiangan kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana caranya menggulung trapo output pushpull ini dia trapo output RF power amplifier pushpull yang akan saya peragakan trapo ini dia mungkin masih ada yang bingung bagaimana cara membuatnya eh ikuti langkahnya ini ada empat yang akan saya gunakan kalau emang yang ada yang panjang satu pun enggak masalah dan disini pakai pipa tembaga dipasukin pipa AC dan kalau memang enggak ada pakai lembaran tembaga seperti ini sebagai hijik untuk menggulung atau menjadikan pipa tembaga ini menjadi sebuah pipa yang akan saya gunakan sampai 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 jumpa yang terkini 10 no 영상icket yang sangat terkini kita jadi sudah menjadi pipa kita gunakan dua perit dan kita akan membuat satu buah lagi kalau ada pipa AC seadanya saja untuk menekan biaya kalau ada lembaran lembaga seperti ini yang penting fungsinya tidak mengurangi fungsinya seperti ini selanjutnya kita gunakan PCB kita potong selanjutnya kita kasih tanda sebelum di bor jadi nanti kita butuh 4 lubang kita bor 4 lubang di PCB ini setelah di bor ke 4 lubang nanti kita potong oke sudah dipotong tapi belum dirapihkan nanti kita rapihkan nanti sudah terpotong nanti sisi kiri di sisi kanannya di sisi kanannya kita samakan seperti ini oke oke sudah dipotong dan ini seperti ini yang ini dipisahkan antara kiri dan kanan dan ini tidak usah jadi tetap utuh seperti ini oke kita lanjut masukin kesini bagian tembaganya di luar nah seperti ini terus nanti kita sordel ini kita sordel nah seperti ini ini sudah di sordel nah cuma ini belum dikelilingin nanti kita sordel full full sordel tembaganya di luar tembaganya di luar yang ini putus tidak terhubung antara ini dengan ini dan ini dia terhubung oke kita ini harus rapet mengenal ada kelihatan kita sordel lanjut selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana caranya supaya kelihatan bagus nyordelnya. Jadi harus rata di sekelilingnya harus rata. Jadi di samping kualitas juga penampilan itu kan perlu. Jangan rebek. Bagaimana caranya supaya kelihatan bagus nyordelnya. Sudah disordel sekelilingnya. Sudah disordel semua. Sudah disordel. Tinggal nanti kita potong. Gembaga yang nongol ini dipotong sependek mungkin. Di sini nih. Semuanya. Supaya kelihatan rapi. Digunting atau digergaji. Yang penting rapi dan bolongannya tidak terganggu. Oke. Sudah dipotong. Dan lubangnya harus tetap bagus. Seperti ini. Oke. Perhatikan di sini. Primernya. Setengah lilit. Setengah lilit. Sekundernya. Sekundernya 2 sampai 4 lilit. Oke. Kita. Gulung. Kita mulai menggulung. Kita gulung. Bagian. Sekunder. 2 sampai 4 lilit. Seperti ini. Satu. Satu lilit. Dua lilit. Dua lilit. Satu setengah. Nah. Ini baru 2. Dua lilit. Kenapa sih harus pakai kabel. Gak pakai kawat email. Karena kalau pakai kawat email. saat terjadi belokan seperti ini dia ngegesek dan emailnya bisa luka konslet kalau luka seperti ini ini tiga lilit tiga lilit oke ini empat lilit terus lilitan lilitan primer dimana ini kan sekunder apa dililit juga atau tidak jadi lilitan primer adalah pipa yang tadi lilitan primer adalah pipa ini dia ini adalah lilitan primer oke jadi dari sini ini dihitung dari sini ini pipa kesini nah ini nyambung nah jadi kesini nah itu adalah satu lilit nah terus setengah lilit itu bagaimana kalau melihat skema ini setengah lilitnya di sini jadi saat kita gunakan di PCB seperti ini nah gini ya ini adalah empat lilit yang eh ke sekunder ini satu ke ground ini satu ke loading coil ini ke ground kesini ini ke loading koil terus yang setengah lilit jadi nanti ini kita sodel sih ini juga tapi dibikin jalur ini sama di sodel ke PCB tapi dibikin jalur ini nih eh lari ke ini setengah lilit ke lilitan ferit atau ke tegangan ini lari ke tegangan melalui ferit yang 60 lilit ya tegangan dan yang kiri kanannya nah jadi yang tengah itu yang tengah nih yang tengah larinya kesini nih yang nyambungnya tengah dan untuk eh bagian pinggir bagian pinggir kiri dan kanan itu kenanya kesini ini kan terputus nih ini kan terputus nih terputus jadi kiri dan kanan disini dia oke saya kira cukup jelas seperti ini nah seperti ini ini larinya kesini dan kanan ini larinya kesini pinggir sini yang paling tengah yang tengah larinya kesini nih ini dia tengah itu untuk lilitan primer jadi untuk lilitan primer nggak pakai kabel pakai pipa yang kita buat dari lembaran tembaga tadi jadi yang pakai kabel hanya lilitan sekundernya saja mungkin saya kira cukup jelas terima kasih terima kasih atas perhatiannya yang punya kritik saran silahkan dilayangkan di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih